Bagaimana caranya mengubah ini jadi lebih menarik? Jadi ini tuh adalah toples-toples bekasnya, apa namanya, bekasnya sele, ini bekasnya sele, terus ini saya lupa bekasnya apa. Pokoknya bekas kemasan-kemasan bling itu deh, biasa kan kita emak-emak suka digantinya buat nyaro tempat bumbu, apa segala macem. Karena kebetulan buat bumbu saya udah pake si jar itu, jadi ini saya fungsikan buat tempat brush. Tapi kalo kayak gini aja kan, kayak kesannya, biasa kurang menarik, dan apa ya, kayak kurang spice up gitu. Jadi saya mau ajak kalian gimana caranya bikin ini jadi lebih menarik. Yang kalian butuhkan adalah bulu-bulu, ini beli di toko art and craft gitu, harganya 7,5-1 meter. Terus saya beli beads gini, harganya 5 ribu segini, jadi saya beli 4 tadi gini. We'll see cukupnya berapa, terus kalian tinggal coba butuh glue gun sama gunting. So let's get started. Jadi kita mulai dengan jar kosong ini, terus saya akan tempelin gelugan di sekitarannya buat nempel si bulu-bulu. Apa? Ya, apa? Oke. Next, ambil bulu-bulunya. Lalu kita tinggal tempelin aja sih di sekelilingnya. Kalau udah, tinggal di seal. Terus tinggal digunting. Jadi deh. Jadi lebih lucu kan? Terus, beads-nya yang tadi itu kita isikan. Oke. Terus tinggal masukin lagi kuas-kuasnya. Selesai deh. Jadi lebih cantik kan? Ini gelasnya kenapa nggak saya pakein bulu-bulu juga? Karena ini gelas. Dan mungkin suatu hari nanti akan dipake lagi. Jadi saya nggak mau nempelin apa-apa. Dan my dad and my dad. And my dad and my dad too. Terus ini juga karena masih ada sisa, yaudahlah saya tampelin aja di sini. Gitu. Jadi itu aja sih. Thank you for watching. And see you soon. Karena si kecil sudah mau nenen. Yes. Yes. Yes.